Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar sidang paripurna dengan agenda menyerahkan hasil reses 1 tahun 2018 di ruang rapat DPRD Jabar di jalan di Penogoro Kota Bandung pada selasa siang. Dari laporan hasil reses seluruh fraksi dan dapil, permasalahan bencana yang melanda Jawa Barat menjadi perhatian serius DPRD Jabar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat menggelar sidang paripurna dengan agenda menyerahkan hasil reses 1 tahun 2018 di ruang rapat DPRD Jabar, jalan di Penogoro Kota Bandung pada selasa siang. Dari laporan hasil reses pertama tahun 2018 yang dilaksanakan sejak 6 hingga 13 Februari, sebagian besar fraksi setiap dapil melaporkan permasalahan bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Jawa Barat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Ine Purwadewi mengatakan hasil reses pertama tahun 2018 ini menjadi bahan perencanaan pembangunan daerah. Ya kan reses kali ini kemarin kebetulan kan kita juga dalam suasana musim hujan dan sebagainya. Banyak teman-teman yang menurutkan beberapa hal di dapilnya seperti daerah daerah longsor, manjir, longsor, kemudian juga beberapa kejadian longsor di Jawa Barat ya. Di Bumingan, kemudian Banju, di Jawa Barat kan juga beresak. Kemarin belum ada kejadian itu tapi pada waktu beresak sudah mulai kan masih mulai. Dan kemudian kebua, masih kaitan jualan poskulanya, kalau ada kebiasaan, kebiasaan juga karena longsornya. Selain itu kami juga kemarin memohon kepada sebuah anggota DPRD sekaligus mensosialisasikan terkaitnya pelaksanaan Pilkada Sampai Selain permasalahan bencana, Agenda RSS pertama tahun 2018 ini pun sebagai upaya DPRD Jabar menyosialisasikan Pesta Demokrasi Pilkada Jabar yang akan digelar Juni mendatang Terima kasih telah menonton!